What's up men, gue Arief, balik lagi di channel Arief King, dan akhirnya gue punya waktu teman-teman untuk nyeritain pengalaman gue setelah pakai Oli Samping Ethnog Supreme 2T selama kurang lebih 2 minggu teman-teman. Oke langsung aja teman-teman, kita mulai bahas spesifikasinya dulu. Oli Samping ini berasal dari Emirat Arab, kalau di Indonesia mungkin mirip kayak mesran OB nya Pertamina teman-teman, jadi dia punya kilang minyak sendiri dan punya produk sendiri teman-teman, artinya oli ini terbuat dari 100% virgin based oil atau terbuat dari minyak murni alias bukan minyak daur ulang. Dan itu artinya, oli ini punya ketahanan terhadap panas yang lebih baik daripada oli samping dengan base oil daur ulang. Dan memang yang gue rasain juga demikian men, dimana walaupun spek dari oli ini biasa aja, tapi buat diajak lari masih oke banget. Harganya Rp 80.000-100.000an tergantung tempat dimana kalian beli. Sertifikasinya Jasu FD, volumenya 1 liter, dan datasheetnya seperti ini teman-teman. Kalau kita hanya berpaku pada datasheet teman-teman, dimana disini angkanya viskositas 100 derajatnya hanya 9,0, kemudian flashpointnya hanya 70, maka ini kalau asumsi gue sebelum gue pakai ya, bayangan gue, bahwa pengalaman yang akan gue rasakan itu biasa aja teman-teman. Biasa aja, karena flashpointnya juga rendah, hanya ada di angka 70. Memang sih, viskositas 100 derajatnya itu cukup tinggi di angka 9,0, tapi flashpointnya itu rendah. Gue berekspektasi bahwa ketika dia diajak RPM tinggi dengan durasi agak lama, mungkin suara mesin akan jadi berisik atau apa ya, tenaganya ngempos. Awal mulanya gue kira seperti itu, tapi prakteknya jauh dari perkiraan gue teman-teman, dimana oli ini enak banget diajak RPM rendah, itu enak, RPM tinggi juga makin galak. Oke, lanjut ke pengecekan asap dan suaranya. Dan kalau mesinnya dingin suaranya begini men, ini baru banget gue nyalain, abis tujuanan parkiran, botnya aja masih basah men, suara mesin tiadem, dan atapnya aja. Kayak begitu kira-kira men. Dan ini adalah sampel asapnya ketika mesinnya panas, men. Masih ada dikit sih, tipis. Suara mesin sih menurut gue masih lumayan terkendali. Menurut gue sih ini untuk status jasuh FD-nya. Dia masih, asapnya masih lumayan banyak sih men. Dibandingin Idemitsu atau Eneos ya. Ini masih cukup banyak teman-teman. Dan lanjut ke test running. Untuk semua skenario pemakaian sehari-hari, gue hampir gak ada komplain. Buat santai enak, buat macet-macetan enak, buat ngebut juga enak. Olinya irit, asapnya tipis, gak bau sangit. Tenaga mesin pun mantap, respon mesin jadi gokil. Tapi, ada satu hal yang paling bikin gue dilema selama pemakaian teman-teman. Apakah itu? Yaitu, mesin gue jadi terasa sangat liar teman-teman. Bener, lo gak salah denger. Mungkin udah sesuai dengan motonya. Oli ini, yang bunyinya maximum power, minimum drag. Atau tenaga maksimal dengan sedikit tarikan gas. Dan menurut gue, ini bukan gimmick. Karena gue yang biasanya narik gas pelan-pelan, biar motornya jinak. Karena gue kan jarang pake buat ngebut. Pengennya santai aja gitu. Ketika pake Oli ini, gue ngerasa kehilangan ritme berkendara gue. Feeling gue jadi hilang, dan bawaannya tuh gerusa-gerusu. Kayak orang buru-buru, arogan. Karena memang jadi kebawa suasana, men. Pengennya tuh sat-sat-sat-sat gitu. Mungkin bisa dibilang kelebihan dari Oli ini. Atau mungkin gue aja yang belum terbiasa. Coba kalian nilai sendiri ya, men. Dan dari Oli ini, sudah gue catat beberapa kelebihannya, selain mesin menjadi galak. Yang pertama, suara mesin kedengeran renyah, dan untuk setelan standar gak ada berbet. Yang kedua, tarikannya juga gurih, gak ada berbet di RPM tinggi. Yang ketiga, jasuh FD-nya bukan cuma gimmick, karena beneran bersih dan asapnya juga tipis. Dan yang keempat, tahan panas walaupun diajak macet-macetan, tenaga tetap stabil, RPM gak naik turun sendiri. Yang kelima, makin panas, tenaganya makin enteng. Dan yang keenam, respon mesin jadi liar. Dan juga ada beberapa kekurangan yang gue catat. Mungkin cuma satu aja, eh dua mungkin ya. Yang pertama, harganya masih di atas Rp60.000, dan menurut gue, untuk beberapa orang itu masih terasa cukup mahal, teman-teman. Kekurangan yang kedua, pas mesinnya dingin, asapnya masih lumayan banyak. Karena untuk kelas jasuh FD, perkiraan gue tuh asapnya bisa tipis, tapi ternyata ya, masih lumayan banyak. Ya walaupun gak mengganggu dan cuma tebel pas mesinnya dingin aja. Kalau pas panas, asapnya tipis. Kesimpulannya, dengan harga Rp80.000-Rp100.000-an, menurut gue, Oli ini masih sangat layak untuk diperjuangkan, teman-teman. Asapnya tipis, walaupun pas mesin panas ya. Suaranya jadi gurih, tenaganya gokil, keraknya tipis, isinya pun banyak irit pula. Tapi barangkali kalian punya pendapat lain, coret-coret aja di kolom komentar, teman-teman. Kita diskusi kayak biasanya. Oke, thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.